Tanda yang ini tak terbantahkan ini, ini sudah terjadi, sejak 4 tahun yang lalu tiga-tiganya sudah terjadi, maka saya yakin sejak 4 tahun yang lalu Dajjal telah bebas dari ikatan-ikatan rantainya. Rasul berkata, Dajjal baru muncul menampakkan dirinya ketika kaki tangannya sudah dimusnahkan oleh Imam Mahdi. Kaki tangannya itu apa? Israel. Amerika Serikat. Persatuan bangsa-bangsa akan musnah di tangan Islam, maka Dajjal murka barulah dia menampakkan dirinya. Sampai di mana tadi? Bayi di Palestina ini. 2004 itu. Sekarang masuk 2019. Kalau kita hitung umurnya sudah berapa sekarang? Sudah masuk 15. Anggaplah 14, mau masuk 15. Ya Allah, Ya Rabbi. Apabila usia puncak remaja itu adalah 17 atau 18, maknanya dalam 3-4 tahun yang akan datang, seharusnya anak muda ini sudah dibantai oleh Dajjal. Maknanya, Dajjal tinggal menunggu hitungan tahun di jari tangan ini akan hadir. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala 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 alihi wa sahbihi ajma'i. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawbidin. Kala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa ataqu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa may yuti'illaha wa rasulah Faqad faza fawzan azimah Allahumma arhamna bil qur'ani Wa sadaqallahul azim Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Ala inni qad jiktu'kum biha bayodaa naqiyyah Layluha ka nahariha La yazigu anha ba'da thalika illa hali Segala pujian dan segala syukur Dari kita hamba-hamba Allah Kepada Rabbuna azzawajan Alhamdulillah Bi ni'matihi tatimmu saliha Salawat beserta salam kita Untuk kekasih Allah Dan kekasih kita bersama Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala hadhan nabi Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi'isan ila yaumil qiyamah Amma ba'du Ma'asyiral muslimin Ayah anda sekalian dan bunda yang kami muliakan Saudara saudari Mu'minin dan mu'minat Hadirin dan wa hadirat Arshadini wa'iyakumullah Saat malaikat Jibril Menjelma menjadi seorang lelaki Yang sangat gagah dan tampan Dia bertanya kepada nabi Muhammad Dan nabi selalu menjawab Terakhir pertanyaannya adalah Kapan kah kiamat akan berlaku Nabi berkata Saya tidak tahu Orang yang bertanya mungkin lebih tahu Daripada saya yang ditanya Dan ternyata pun malaikat Jibril tak tahu Bila kiamat akan berlaku Lalu Saat nabi ditanya kembali Akhbirni an amaratihah Kalau tanda-tanda bahawa kiamat sudah sangat dekat Apakah kau tahu? Bagi tahu saya Nabi berkata Kalau ini pertanyaanmu Saya memang ahli disitu Maka nabi mengatakan Antal lidal amatul rabataha Wa antaral hufata al-urata al-ala tari'a asyak Ya tatawaluna fil bunyat Awas Kalau engkau nanti sudah menemukan suatu zaman Orang yang hidup pada zaman itu Sebelumnya mereka Miskin-miskin Mereka hanya penggembala ternak Tidak beralas kaki Bertelanjang dada Karena miskinnya Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya Dan sangat berkuasa Lalu mereka saling berlomba-lomba Dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi Jika zaman itu sudah engkau temui Maka jarak masa antara kiamat Dengan engkau sudah sangat dekat Ini hadis riwayat Imam Muslim Hadis ini sahih Diceritakan oleh Umar Ibn Khattab Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad Abdullah Ibn Abbas Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah yang engkau maksud Miskin Penggembala ternak Tidak beralas kaki Bertelanjang dada Tiba-tiba menjadi kaya raya Dan sangat berkuasa Lalu mereka saling berlomba-lomba Dan berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi Siapakah yang engkau maksud Ya Rasulullah Nabi menjawab Humul Arab Mereka adalah bangsa Arab Hamba-hamba Allah sekalian Mari kita lihat faktanya Hadis yang diceritakan Nabi 1400 tahun lebih yang lalu Hanya wujud pada zaman ini Padahal Nabi berkata Jika zaman itu sudah engkau temukan Maka jarak masa antara engkau dengan kiamat Sudah sangat-sangat dekat Lihat Sebelum minyak bumi ditemukan Di dalam perut bumi negeri Arab Arab saat itu namanya masih Jazirah Arabia Arab saat itu kaya Apa miskin Miskin Negeri yang panas Gurun Sahara yang luas dan tandus Sebagainya tak bertepi Apa kehidupan masa depan yang boleh diharap Di sana Tak ada Tapi ketika minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia Jazirah Arabia Langsung berubah Menjadi negara Petrodolar Dan mereka pecah menjadi Negara sendiri-sendiri Dan seluruhnya adalah negara-negara kaya dunia Qatar Bahrain Kuwait Uni Emirat Arab Arab Saudi Oman Yemen Masing-masing negara ini Coba saksikan Sedang serius dan berlomba Mengalahkan yang lain Untuk pembangunan kota-kota besar mereka Macam Makkah saja Lihat sekarang Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi Di kota Makkah Masya Allah Masjidil Haram kita Ka'bah Seperti sahur Seperti Satu titik tahilalat kecil Dikelilingi oleh hotel-hotel Megah Bintang 5 Lihat Madinah Al-Munawarah Masjid An-Nabawi Yang begitu indah Sudah tidak kelihatan lagi Dari jarak jauh Karena sudah dikelilingi oleh hotel-hotel Mewah-mewah Tinggi-tinggi dan besar-besar Ibu kota Arab Saudi Yaitu kota Riyad Ketika Raja Abdullah masih hidup Pangeran Salman diangkat Menjadi gubernur di sana Oleh pangeran Salman Ibu kota Riyad disulap Menjadi kota metropolitan Ala Eropa Jeddah dijadikan sebagai kota Perdagangan dan pusat Persimpangan Timur Tengah Ini baru Arab Saudi Coba lihat Kuwait sebelahnya Negara jirannya Kuwait pada hari ini Membangun Koda Yang mengalahkan dan membuat Minder semua kota-kota besar di Eropa Kuwait Masih kalah dibandingkan dengan negara di sebelahnya Bahrain Bahrain indahnya luar biasa Pembangunan dan megahnya Begedung-gedung yang mewah Di Bahrain hari ini Masya Allah Tapi Bahrain Belum apa-apa Dibandingkan dengan negara Di sebelahnya lagi Uni Emirat Arab Hari ini Dubai Abu Dhabi Adalah kota terindah nomor satu di dunia Semua kemewahan dunia Lengkap di Abu Dhabi Amba-amba Allah yang kami muliakan Saya ada jemputan dakwah Insya Allah Akhir bulan ini ke Abu Dhabi dan Dubai Insya Allah saya akan berdakwah di sana Dan saya share langsung di Youtube Nah Abu Dhabi Satu-satunya negara termewah Nomor satu di dunia Hanya di Abu Dhabi Didapatkan mesin ATM Yang kalau kita masukkan Cut kita Tekan Keluar gold Satu kilo Dua kilo Kita perlu berapa Hanya di Abu Dhabi Jangan tanyakan tentang pembangunan-pembangunan gedungnya Masya Allah Tapi Abu Dhabi masih belum mampu mengalahkan Pembangunan yang ada di Dubai Dubai pemegang rekod Gedung tertinggi nomor satu di dunia Sampai hari ini Tidak ada apa-apanya Hongkong, Tokyo, London, Paris, segala macamnya Semuanya kalah Dubai memiliki gedung yang bernama Buruj Khalifah Ketinggiannya 828 meter Apakah perlombaan ini sudah selesai di Timur Tengah? Belum Saat ini di tepi laut merah di kota Jeddah Sedang berlangsung pembangunan gedung yang akan mengalahkan rekod gedung tertinggi nomor satu di dunia yang ada di Dubai Kalau di Dubai Buruj Khalifah tingginya 828 meter Maka gedung yang sedang dibangun di tepi laut merah di kota Jeddah Oleh orang terkaya nomor satu di Arab Saudi Pangeran Al-Walid bin Talal Nama gedungnya Kingdom Tower Ketinggiannya 1,2 kilometer Dan Kuwait baru saja mengumumkan Akan mendirikan gedung yang ketinggiannya juga di atas 1 kilometer Pangeran Muhammad bin Salman tidak mau kalah Dia menerjekkan 2030 Akan selesai pembangunan kota Neom Kota termewah, termegah, terhebat di seluruh dunia Yang kalau dirupiahkan ke rupiah kami 6.643 triliun Luar biasa Dulu mereka miskin Tidak beralas kaki bertelanjang dada Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa Lalu mereka saling berlomba-lomba Berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi Jika zaman itu sudah engkau temukan kata Rasulullah Jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat Ada di antara kita mungkin yang berkata Tuan Guru Ustaz, saya nak bertanya Saya dengar ada hadis lah Rasulullah SAW bercakap macam ni Bila di bumi ini Masih ada satu saja Baki umatku yang masih kenal dengan Allah Dan dia masih beriman kepada Allah Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi Bukankah kita saat ini jumlah umat Islam satu dunia Adalah 1,7 miliar Maknanya Lama lah lagi kiamat itu Saya jawab Hadis itu benar Memang Rasulullah SAW yang mengatakannya Tetapi Ingatlah bahwa kata Rasulullah Kiamat takkan berlaku Kecuali terjadi terlebih dahulu Sepuluh tanda besar kiamat Sepuluh tanda besar kiamat itu Harazatun manzumatun Fis silk Iyukota'un silkun yatsba'un ba'uduha ba'don Sepuluh tanda besar kiamat itu Seperti sepuluh butir-butir marjan Yang mana satu butir marjan Ada lubang di bawahnya Tembus sampai ke atas Dan dapat dimasukkan tali Maka satu butir marjan Dengan butir marjan yang lain Terhubung oleh tali di tengah-tengahnya Macam butiran-butiran tasbih Di bagian bawahnya Dibuat simpul Silk Iyukota'un silk Sehingga tertahanlah Sepuluh butir-butir marjan tadi Gara-gara ada simpul di bawahnya Tapi Iyukota'un silk Ketika Simpul yang di bawah itu dipotong Digunting Apa yang berlaku tuan-tuan Maka Lepaslah Meluncurlah butiran paling bawah Keluar Kalau yang pertama sudah keluar Macam mana dengan yang kedua Menyusul Jaraknya lama atau langsung Langsung Yang ketiga macam mana Sama saja Lebih cepat lagi Sep 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 Semuanya Jadi Keluar sudah Sepuluh tanda besar kiamat Barulah terjadi Kehancuran alam semesta Kiamat Kubra Hanya saja Tuan-tuan yang mulia Puan-puan yang kami muliakan Rasulullah Bersabda Umatku Hanya menyaksikan Kejadian Tanda besar kiamat Dari satu Sampai tujuh Sahaja Yang kedelapan Kesembilan Kesepuluh Sudah tidak ada lagi Orang Islam yang beriman Kepada Allah Masih baki hidup di bumi Hanya orang-orang Kafir belaka Yang masih ada Bagi hidup di dunia Tanda besar kiamat Yang ketujuh Boleh saya menulis Tanda besar kiamat Yang ketujuh Ini yang pertama Dua Tiga Empat Lima Enam Tanda besar kiamat Yang ketujuh Yaitu Akan berhembus Angin lembut Angin lembut Yang bertium Dari negeri timur Sabda Rasulullah Di hadis yang lain Nabi memastikan Timur itu adalah Yemen Angin ini Sejuk Dan berbau Wangi Kesturi Ini bukan Angin biasa Tuan-tuan Tapi Ini adalah Angin kematian Angin kematian Apa hal Angin tersebut Akan cepat Membungkus Bumi Bumi Siapapun Orang Islam Yang ada Iman kepada Allah Sekalipun imannya Hanya seujung kuku Dan orang Islam ini Ada di dalam gua Ada di puncak gunung Ada di dalam pulau-pulau Ada di gunung sahara Atau di manapun saja Dengan cepat Angin ini akan Sampai ke sana Dan ketika Ada orang Islam Yang punya Iman itu Tersentuh Oleh angin Lembut dan sejuk Berbau Wangi Kesturi ini Terhirup olehnya Angin tersebut Saat itu Di tempat itu juga Dia langsung Tergeletak Meninggal dunia Serentak Satu muka Bumi Orang Islam Yang punya Iman Meninggal dunia Serentak Tolong Tuan-tuan Puan-puan Jangan ditanya Pak Ustadz Kalau kita serentak Meninggal dunia Siapa yang nak Kuburkan kita Tak payah tanyalah Saya pun tak tahu Iya kan Nah Peristiwa Tanda besar Kiamat yang ketujuh Sering saya istilahkan Dengan Finish Finish apanya Akhir keberadaan Orang Islam Umat Nabi Muhammad Yang beriman di muka bumi Berakhir pada Peristiwa Tanda besar kiamat Yang ketujuh Tanda besar kiamat Yang kedelapan Sembilan Dan sepuluh Kita sudah Tak ada lagilah Rasulullah bersabda Satu Atau dua generasi Satu Atau dua generasi Alhamdulillah Yahdikum Allah Assalamualaikum Satu atau dua generasi Setelah habisnya Orang Islam Barulah terjadi Kiamat besar Kehancuran Alam semesta Satu generasi Menurut ilmu sosial Adalah 25 tahun Sejak Lahir Kanak-kanak Remaja Dewasa Usia 25 tahun Menikah Habis itu Lahir anak Dianggap lahir Generasi baru Makanya Satu generasi Disebut 25 25 tahun Satu atau dua generasi Barulah kiamat Satu generasi 25 tahun 25 tahun 25 tahun Oke Di hadis tadi Yang kita dengar Allah kan tunda lagi Kiamat 40 tahun lagi Sesuai tidak Apabila Masih ada Baki satu orang Yang masih kenal Dan beriman pada Allah Allah tunda lagi Kiamat 40 tahun lagi Ini 25 25 Berarti Pas 40 Kiamat Maknanya Orang Islam Yang punya iman Kepada Allah Tidak akan pernah Menyaksikan Kiamat Kehancuran Alam Semesta Alhamdulillah Alhamdulillah Yang penting Dajjal Di hadis yang lain Yang penting Finishnya Finishnya Yang penting Dimana Sistem Sistem kerajaan Sistem kerajaan Dan ini Paling lama Tuan-tuan yang mulia Ini paling lama Selama 1227 tahun Diisi oleh Diisi oleh 3 dinasti 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 Bani Bani Fasa ini Besar kiamat Yang pertama Dan Tanda 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 besar kiamat Yang keempat Adalah Munculnya Ya'juj Dan Ma'juj Ya'juj Dan Ma'juj Baik Tanda besar kiamat Yang pertama Dukhan Dukhan Tanda besar kiamat Yang kedua Dajjal Jarak antara Dukhan ke Dajjal Paling lama Hanya 3 tahun Paling lama Hanya 3 tahun Dari Dajjal Ke tanda besar kiamat Yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala Turunkan Nabi Isa Alayhis Jaraknya hanya Satu tahun Dua bulan Dua minggu Saja Dari Nabi Isa Setelah Nabi Isa Membunuh Dajjal Ke ya'jud Ma'jud Hanya hitungan Bulan Ya'jud Ma'jud Sangat berkuasa Dan perkasa Tak ada yang mampu Mengalahkan Ya'jud Ma'jud Langsung Allah Yang menghancurkan Mereka Setelah itu Bumi ini Masuk pada Fasa Yang kelima Fasa Yang kelima Dan ini Allah sebutkan Dalam Al-Quran Fasa kelima Ini Allah sebutkan Dalam Al-Quran Yaitu Quran Surat An-Nur Surat 24 Ayat Yang ke 55 Allah sebutkan Islam akan kembali Memimpin dunia Dengan sistem Kekhalifahan Alamin Haji Nubuah Kekhalifahan Dengan konsep Kenabian Ini Fasa yang kelima Fasa yang keempat Fasa Mulkan Jabarian Fasa Kediktatoran Ciri khasnya Disini Tidak ada Khilafah Islam Islam dan Kauh Muslimin Sangat ditindas Dizalimi dan Dianyaya Dimana-mana Terasa apa tidak Fasa keempat ini Ini Fasa kita Dan kita Sekarang sudah Hampir Di penghujungnya Sudah hampir Di penghujung Nah Hamba Hamba Allah Sekarang saya ingin Menjelaskan kepada kita Semua Saking karena Sangat banyaknya Yang mau saya uraikan Yang mana dulu Belum tentu Saya akan ketemu Dengan tuan-tuan yang mulia Lagi ke depan Yang paling berbahaya Dari seluruhnya Adalah Dajjal Saya akan terangkan Dajjal Apabila Dajjal Sudah begitu dekat Maka berarti Tanda-tanda yang lain Sudah Apalagi yang pertama Lebih dekat lagi Dengan kita tentunya Coba lihat tentang Dajjal Saya fokus disini Saja satu Perhatikan Dajjal Laknatullah Aleyh Seluruh Para Nabi Dan Rasul Yang Allah utus Kemuka bumi Kata Rasulullah Pasti mengkhawatirkan Hadirnya Dajjal Kepada Umat mereka Tidak pernah Allah mengutus Seorang Nabi Atau seorang Rasul Kecuali mereka Seluruhnya Memperingatkan Kaum mereka Masing-masing Bahayanya Dajjal Dan akulah Yang paling Merinci Pembahasan Dajjal Maka kata Rasulullah Rasulullah S.A.W Mabayna Khalqi Adam Ila Qiyamis Sa'ah Fitnatun Akbar Minad Dajjal Sejak Allah Menciptakan Adam S.A.W Sampai terjadi Kiamat Tidak ada Fitnah Yang mengalahkan Beratnya Fitnah Dajjal Hadis sahih Muslim Di riwayat Yang lain Rasulullah Bersabda Seandainya Semua fitnah Fitnah Yang pernah Allah datangkan Kepada umat manusia Disatukan semua Lalu Dajjal muncul Membawa fitnahnya sendiri Diadu Mana yang paling berat Mana yang paling besar Fitnahnya Fitnah Dajjal Akan mengalahkan Semua fitnah Fitnah Yang ada Yang ada Pada seluruh umat manusia Sementara Fitnah Dajjal Inilah yang Terberat Terbesar Rasulullah Bersabda Kalau Dajjal Nanti muncul Dan saya masih hidup Saya yang akan Melindungi kalian Dari Dajjal Saya yang akan Menghadapi Dajjal Tapi kalau Dajjal Nanti muncul Dan saya sudah Tak ada Setiap kalian Wajib melindungi diri Dan keluarganya Masing-masing Dan Rasulullah Sudah meninggal dunia Tanda-tanda Dajjal Terjadinya Di zaman ini Tuan-tuan Dajjal itu Siapa Pak Ustadz Hayalan Yang selama ini Kita terima Dari turun Temurun Dajjal itu Matanya Satu Dikening Ya Dia tinggi Besar Karena tinggi Besarnya Kalau dia Masukkan kakinya Kedalam laut Hanya semata Kaki Saja laut Yang dalam Mak Kalau dia Melangkah Dua Tiga Negara Boleh Dia Langkahi Satu Kali Langkah Kalau dia Bicara Di sebelah Timur Orang Yang di Sebelah Barat Dengan Jelas Mendengarkan Suaranya Kalau dia Kencing Di sebuah Kota Banjir Kota Itu Alah Macam Itukah Dajjal Tidak Tuan-tuan Tolong Nanti Dibaca Di kitab Terlengkap Tentang Akhir Zaman Encyclopedia Akhir Zaman Ditulis oleh Seorang Ulama Kawakan Mesir Syekh Doktor Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Dan ini Sudah Kita Terjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Rasulullah Bersabda Dajjal Itu Manusia Keturunan Adam Dia Satu Di antara Lima Makhluk Allah Yang Allah Panjangkan Usianya Seluruh Malaikat Panjang Usia Iblis Satu-satunya Bangsa Jin Yang Allah Panjangkan Umur Adalah Iblis Dajjal Isa Alayhi Salam Ya'juj Dan Mak'juj Hanya lima ini Dajjal Di dalamnya Salah satu Dajjal ini Seorang lelaki Biasa Tetapi Allah berikan Kepadanya Fitnah Yang luar biasa Kesaktian Yang dimilikinya Kekuatan Sihir Yang dikuasainya Menjadikan Seluruh Ahli Ahli Sihir Satu Muka Bumi Sujud Dan menyembahnya Satu Bumi Setan Setan Bangsa Jin Dan Jin Jin Kafir Pendurhaka Seluruhnya Tondok Kepada Dajjal Allahu Akbar Mampu kita Bayangkan Tidak Seberapa Kekuatan Yang dimiliki Dajjal Sampai-sampai Setan Satu Muka Bumi Tondok Kepada Dajjal Allah 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 Dajjal Ini ketika Muncul Kata Rasulullah Dia Mendemonstrasikan Dia Memperagakan Kemampuan Kemampuan Merubah Alam Yang Hanya Allah Yang Mampu Dan Dia Mengumumkan Dirinya Adalah Tuhan Banyak Yang Percaya Kepada Dajjal Apalagi Dajjal Datang Di Tahun Kemarau Panjang Dan Kelaparan Melanda Seluruh Muka Bumi Dajjal Datang Membawa Gunungan Makanan Dia Mengatrasikan Kemampuan Yang Hebat Dan Dia Membawakan Makanan Merubah Bumi Yang Tandus Menjadi Hidup Dan Merubah Negeri Yang Miskin Menjadi Kaya Bagi Siapapun Yang Beriman Kepadanya Maka Diciptakan Surga Untuk Mereka Dahsyat Sekali Dajjal Tuan Tuan Yang Mulia Dajjal Ini Seorang Lelaki Tubuhnya Lebih Pendek Dari Kalian Sedikit Tubuhnya Lebih Pendek Dari Kalian Sedikit Tapi Lehernya Sedikit Lebih Panjang Daripada Leher Kalian Bahu Kanan Dan Bahu Kirinya Berjauhan Dadanya Lebar Full Daging Rambutnya Keribu Keriting Dan Sangat Rapat Sehingga Besar Sekali Kedua Bola Matanya Kata Rasulullah Sudah Menyembul Keluar Dua Tiga Daripada Bola Mata Ini Sudah Diluar Ada Pun Matanya Sebelah Kanan Tertutup Oleh Daging Kening Yang Meleleh Daging Kening Menutupi Mata Sebelah Kanan Bagian Ujung Lelehan Ini Nempel Di Pipi Baki Daripada Lelehan Daging Kening Ini Bergelantung Seperti Dahak Atau Seperti Jengger Ayam Dan Nampak Tonjolan Dari Bola Mata Itu Lewat Lewat Daging Kening Menutupi Mata Kanannya Sementara Mata Sebelah Kiri Sudah Bergelantung Di Luar Berkabut Hitam Warta Warna Kita Hitam Warna Kita Split Apa Namanya Yang Hitam Kita Ini Kalau Dajjal Kata Rasulullah Warnanya Warna Hijau Kaca Berkabut Warna Kulitnya Gelap Tapi Pucat Seperti Mayat Ada Bercak Merah Di Bawah Kulitnya Kedua Kakinya Ketika Berjalan Kata Rasulullah Kedua Mata Kakinya Saling Menjauh Dan Kedua Jempolnya Kanan Dan Kiri Saling Mendekat Sangat Jelek Sekali Bentuknya Kita Lanjut Selepas Insya Insya Mari Kita Lasanakan Dulu Salah Insya Dan Badan Insya Kita Istimrah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Menerima Amal Ibadah Insya Berjamaah Kita Barusan Dan Allah Mengabulkan Seluruh Doa Doa Kita Yang Dipimpin Oleh Imam Tadi Amin Ya Rabbul Alamin Mari Kita Lanjutkan Ibarallah Masyir Al-Mu'minin Wal-Mu'minat Dajjal Artinya Sang Pembohong Besar Arti Daripada Dajjal Itu adalah Sang Pembohong Besar Gelarnya Adalah Al-Masih Ad-Dajjal Al-Masih Maknanya Yang Sanggup Menghapus Iman Itulah Arti Al-Masih Adapun Isa Artinya Juga Al-Masih Isa Al-Masih Isa Hanya Saja Yang Dihapus Oleh Nabi Isa Adalah Kekufuran Dan Dajjal Isa Nanti Menghapus Kekufuran Dan Menghapus Dajjal Dari muka Bumi Ini Sementara Dajjal Hadir terlebih dahulu Sebelum Nabi Isa Kerjanya Menghapus Iman Nah Ibadallah Orang-orang Yang akan Beriman Kepada Dajjal Adalah Orang-orang Yang memang Sebelumnya Imannya Lemah Dan Banyak Maksiat Ada Ada pun Orang-orang Yang Imannya Kuat Amal Solehnya Banyak Jauh Dari Maksiat Allah Pastikan Orang Ini Di dalam Surat Al-An'am Ayat 158 Orang Ini Selamat Dari Dajjal Jadi Yang selamat Dari Dajjal Hanyalah Orang-orang Beriman Yang Amal Solehnya Banyak Orang-orang Beriman Yang Benci Dengan Maksiat Dajjal Datang Allah Kan Jaga Dia Nah Tanda-tanda Kemunculan Dajjal Itu Dia Hanya Akan Hadir Di Akhir Zaman Kata Rasulullah S.A.W Pada Saat Itu Bumi Sedang Dipimpin Oleh Kezaliman Kebohongan Dimana-mana Dusta Dimana-mana Dan Saat Itu Sabda Rasulullah S.A.W Dalam Hadis Sahih Imam Muslim Diceritakan Fatimah Binti Dajjal Akan Lepas Dari Ikatannya Jadi Dajjal Itu Di zaman Nabi Hidup Rasulullah Ditemui oleh Seorang Kapten Kapal Bernama Tamim Ad-Dari Ini Hadisnya Panjang Silahkan Nanti Dilihat Di kitab Encyclopedia Akhir Zaman Hadisnya Panjang Sahih Imam Muslim Tamim Ad-Dari Berjumpa Dengan Nabi Dan Dia Menyatakan Masuk Islam Dia Aslinya Beragama Awalnya Dia Beragama Nasrani Dan Dia Datang Ke Medinah Menyatakan Masuk Islam Dia Menceritakan Pengalamannya Ketika Memimpin Kapal Dimana Ada 20 Awak Kapal Bersamanya Di Sebuah Malam Yang Sangat Gelap Laut Menggila Ombaknya Setinggi Bukit Angin Sangat Kencang Hujan Lebat Petir Menyambar Kami Tak Mampu Mengendalikan Kapal Kami Akhirnya Kapal Kami Terdampar Di Sebuah Pulau Yang Kami Belum Kenal Kami Tunggu Matahari Terbit Ketika Hari Sudah Terang Kami Turun Dan Kami Masuk Kedalam Pulau Itu Tiba Tiba Kami Terperanjat Seekor Binatang Besar Berkaki Empat Menghadang Kami Binatang Ini Bulunya Sangatlah Tebal Dan Hitam Saking Tebal Bulunya Kami Tak Mampu Membezakan Mana Kepala Mana Belakang Dan Binatang Ini Menyapa Kami Dalam Bahasa Arab Kami Fikir Dia Setan Betina Yang Akan Membunuh Kami Kami Lari Meninggalkannya Hanya Satu Dua Kali Langkah Dia Telah Di Depan Kami Dan Dia Berkata Kalian Tidak Perlu Takut Saya Tidak Menyakiti Kalian Saya Adalah Al-Jassasah Jassasah Ini Adalah Mata Mata Yang Mengawasi Siapa Yang Masuk Datang Kepulau Ini Saya Sudah Lama Mematamatai Orang Orang Yang Masuk Kepulau Saya Hanya Menunggu Orang Arab Masuk Kepulau Ini Apakah Kalian Dari Arab Tamim Ad-Dari Menjawab Betul Kami Sudah Begitu Lama Penantian Ini Pergilah Kalian Ke Kuil Tua Sana Kalian Akan Temukan Seorang Lelaki Yang Sudah Begitu Lama Di Kuil Tua Itu Dia Ingin Mendengarkan Informasi Tentang Dunia Terkini Maka Kata Tamim Ad-Dari Kami pun Lari Sekencang Kencang Nya Meninggalkan Binatang Itu Menuju Ke Arah Kuil Tua Yang Dia Maksud Dan Sesampainya Kami Di Kuil Tua Itu Kami Temukan Seorang Lelaki Bertubuh Kekar Dan Kuat Sedang Tergeletak Di Tanah Kedua Kakinya Dirantai Dengan Rantai Busi Yang Besar Dan Berat Rantai Itu Menyambung Mengikat Kedua Tangannya Dan Rantai Itu Langsung Membelunggu Sampai Ke Lehernya Dan Dia Berkata Kepada Kami Laki Laki Itu Tidak Usah Kalian Ketakutan Lenggu Oleh Allah Seperti Yang Kalian Lihat Saya Tidak Sakiti Kalian Katakan Apakah Kalian Dari Arab Apa Bukan Maka Tamim Dan Kawannya Berkata Ya Kami Dari Arab Maka Laki Laki Yang Terikat Itu Berkata Baru Sekarang Akhirnya Saya Dapat Berjumpa Dengan Orang Arab Hei Kalian Apakah Di Arab Sudah Muncul Seorang Lelaki Umi Mengaku Sebagai Nabi Penutup Nabi Terakhir Namanya Ahmad Atau Muhammad Maka Tamim Ad-Dari Menjawab Sudah Bagaimana Apakah Ada Orang Yang Mau Beriman Kepadanya Atau Tidak Sebahagian Mau Beriman Kepadanya Sebahagian Lagi Kafir Kepadanya Laki Laki Yang Terikat Itu Berkata Beruntung Orang Orang Yang Mau Beriman Kepadanya Karena Dia Adalah Lelaki Yang Benar Dan Jujur Kata Kata Orang Yang Terikat Ini Berpengaruh Kepada Tamim Ad-Dari Beruntung Orang Yang Mau Beriman Kepadanya Karena Dia Adalah Laki Laki Yang Benar Dan Jujur Terakhir Di Pung Hujung Hadis Nabi Berkata Kepada Seluruh Sahabatnya Hai Kalian Semua Dengarlah Laki Laki Yang Ditemui Oleh Tamim Ad-Dari Di Tengah Pulau Laut Yemen Itu Dia Adalah Dajjal Itulah Dajjal Sedang Terikat Kekuatannya Dan Fisiknya Diikat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibelenggu Oleh Allah Itu Kondisinya Saat Itu Ibar Allah Yang Kami Muliakan Laki Laki Tersebut Atau Dajjal Itu Bertanya Kepada Tamim Ad-Dari Dijawab Bertanya Dijawab Bertanya Dijawab Terakhir Dia Berkata Tiga Syarat Ini Adalah Saya Akan Dibebaskan Dari Ikatan Ini Kalau Ketiga Tiga Ini Sudah Terjadi Kalian Tahu Tidak Ini Penting Untuk Bapak Ibu Ingat Semua Kalian Tahu Atau Tidak Yang Tiga Ini Ini Kata Si Dajjal Kepada Tamim Kalian Tahu Tidak Satu Ini Satu Romawi Satu Romawi Kalian Taukah Danau Tiberias Tamim Adari Menjawab Ya Kami Tahu Apa Yang ingin Kau Ketahui Yang ingin Kau Tanyakan Berkaitan Dengan Danau Tiberias Dajjal Bertanya Danau Ini Airnya Masih Banyak Atau Sudah Susut Tamim Menjawab Airnya Saat Ini Sangat Banyak Tidak Berkurang Sedikit Pun Kata Si Dajjal Kalian Lihatlah Sebentar Lagi Airnya Susut Sekali Kemudian Pertanyaan Kedua Kalian Tahu Tidak Dengan Kebun Kurma Di Baisan Kebun Kurma Di Baisan Tamim Dan Kawannya Menjawab Kami Tahu Itu Kebun Kurma Di Yordania Di Urdun Berbatasan Dengan Palestina Apa yang Ingin Kau Tanyakan Tentang Kebun Kurma Di Baisan Si Dajjal Berkata Kebun Kurma Itu Masih Berbuah Atau Sudah Tidak Lagi Berbuah Tamim Menjawab Saat Ini Buahnya Sangat Lebat Tidak Kurang Sedikit Pun Si Dajjal Berkata Sebentar Lagi Buahnya Akan Berhenti Tidak Berbuah Dan Dia Bertanya Lagi Kalian Tahu Dengan Mata Air Zuhar Maka Tamim Ad-Dari Dan Kau Menjawab Ya Kami Tahu Mata Air Zuhar Itu Tidak Jauh Dari Kawasan Danau Tiberias Di Palestina Apa Yang Ingin Kau Tanyakan Si Dajjal Berkata Mata Air Zuhar Ini Masih Mengeluarkan Air Atau Sudah Berhenti Mengeluarkan Air Maka Tamim Ad-Dari Menjawab Mata Air Zuhar Masih Sangat Banyak Penduduk Hidup Dan Bercocok Tanam Dari Mata Air Itu Lihatlah Mata Air Itu Sebentar Lagi Tidak Akan Lagi Mengeluarkan Air Jika Tiga Tiganya Ini Sudah Terjadi Ikatan Saya Lepas Dan Saya Bebas Saya Akan Masuki Seluruh Kota Kota Di Muka Bumi Hanya Dua Kota Yang Allah Haramkan Saya Memasukinya Baik Fisiknya Kekuatannya Balat Tentranya Tidak Akan Diizinkan Allah Memasuki Dua Kota Mekah Dan Tibah Katanya Di Penghujung Hadis Nabi Berkata Ala Innal Madinat Tibah Ketahuilah Madinah Al-Munawarah Itu adalah Tibah Tibah Itu adalah Medinah Ini Jadi Dua kota Itu Mekah Dan Medinah Baik Kau Muslimin Mari kita Lihat Ini Ketiga Tiganya Berada Di Negeri Syam Tiga Tiga Ini Adanya Di Negeri Syam Dimana Syam Palestina Syria Lebanon Jordania Ini adalah Syam Mari kita Lihat Perkembangan Terkini Semoga Ini Cukup Membuat Hati Ibu Bapak Semuanya Waspada Dipenuhi Oleh Iman Betapa Kita Dipaksa Untuk Meyakini Bahwa Ini Benar-benar Sudah Akhir Zaman Ketika Ulama-ulama Besar Dunia Mengatakan Inilah Zamannya Dajjal Akan Lepas Mari kita Lihat Fakta Pertama Danau Tiberias Adalah Sebuah Danau Atau Tasik Yang Berada Di Palestine Daerah Yang Paling Indah Dari Palestina Adalah Yang Ada Tasik Tiberias Airnya Sangat Tawar Dan Enak Air Air Danau Tidak Pernah Susut Tidak Pernah Susut Jadi Permukaan Air Itu Seperti Ini Dasar Danau Seperti Ini Air Danau Ini Tidak Pernah Susut Kedalamannya Dari Permukaan Sampai Dasar Hanya 45 Meter Saja Tapi Di Kitab Encyclopedia Akhir Zaman Kedalamannya 43 Meter Oleh Sheikh Mamdoh Telah Dilakukan Penyelaman Oleh Tim Tim Ahli Dikatakan 43 Tak Penting Hanya Beza 2 Meter Saja Kedalamannya Dan Air Danau Tiberias Tasik Tiberias Ini Memang Tidak Pernah Susut Tapi Wahai Hamba Allah Yang Saya Cintai Sejak 2003 Sampai 2013 Berapa Tahun Ini Hanya 10 Tahun Saja Tasik Tiberias Ini Telah Mengguncang Dunia Apa Yang Berlaku Sudah Susut Airnya 16 Meter Hanya Dalam 10 Tahun Sudah 16 Meter Susut Maknanya Sudah Lebih 30 Peratus Susutnya Danau Tiberias Kondisinya Sudah Seperti Ini Masya Allah Sehingga Akhir 2012 Secara Resmi Pemerintah Israel Mengumumkan Eh maaf ya Ini Saya katakan Danau Tiberias Ini Di daerah Palestine Inilah Daerah Yang Paling Indah Dan Paling Subur Dan Ini Yang Dirampas Oleh Bangsa Yehudi Dan Mereka Dirikan Negara Israel Disana Yang Ada Danau Tiberias Yang Paling Indah Dan Mereka Hidup Dari Sumber Air Danau Ini Mereka Tidak Punya Sumber Mata Air Yang Lain Kecualihannya Dari Sini Memang Kawasan Paling Indah Yang Dirampas Oleh Bangsa Yahudi Nah Oleh Pemerintah Israel Sekarang Sejak 2012 Akhir Sudah Diumumkan Di Televisi Mereka Secara Resmi Pemerintah Government Israel Mengumumkan Kepanikan Nasional Ada Buka Silahkan Di Youtube Bagaimana Berita Ini Resmi Dari Televisi Israel Bahwa Air Danau Air Tasik Tiberias Ini Sudah Susud 16 Meter Dari Permukaan Masya Allah Kemudian Akhir Tahun 2015 Akhir Tahun 2015 Fenomena Baru Ditemukan Mendadak Muncul Di Tengah Tengah Danau Sebuah Pulau Kecil Maknanya Apa Dasar Danau Yang Paling Menonjol Sudah Kelihatan Menjadi Sebuah Pulau Kecil Ya Sudah Seperti Ini Inilah Kondisinya Akhir 2015 Ustaz Rahmat Dengan Beberapa Sahabatnya Dari Universitas Al-Azhar Dari Universitas Yang Ada Yordun Yordania Dan Dari Palestine Mereka Bergabung Semuanya Mereka Pergi Ke Tepi Tasik Tiberias Ini Dan Mereka Shooting Ya Dan Mereka Masukkan Ke Youtube Apa Kata Mereka Kami Sekarang Ada Di Tepi Tasik Tiberias Ini Tahun 2016 Ya Kalian Saksikan Tempat Kami Berdiri Sekarang Dulu Adalah Dalam Danau Permukaan Danau Itu Jaraknya Sekarang Sudah 750 Meter Sampai 1 Kilometer Sekarang Posisi Kami Sudah Jauh Kedalam Ini Adalah Pertanda Garis Hadis Nabi Mohamad Sedang Terjadi Di masa Kita Tentang Dajjal Akan Lepas Jadi Sekarang Satu Tahun Sepuluh Bulan Tiga Minggu Yang Lepas Dari Sekarang Satu Tahun Sepuluh Bulan Tiga Minggu Yang Lepas Hampir Satu Tahun Sebelas Bulan Ini Kondisi Tasik Tiberias Telah Lewat Garis Merah Dan Sekarang Sudah Sampai Di Garis Hitam Ini Kondisi Trik Kini Sehingga Pemerintah Israel Dengan Resmi Mengumumumkan Tasik Tiberias Ini Akhirnya Sudah Tidak Dapat Lagi Dijadikan Sebagai Sumber Air Kehidupan Utama Bangsa Yahudi Di Israel Air Kehidupan Utama Bangsa Yahudi Di Israel Adalah Air Laut Yang Disuling Itu Kondisi Terakhir Sekarang Nah Kau Muslimin Yang Kami Muliakan Ini Yang Pertama Sehingga Ini Menjadikan Para Ulama Ulama Yang Mengamati Hadis Akhir Zaman Mengatakan Masalahnya Tasik Tiberias Ini Tidak Pernah Susut Tapi Susut Sekarang Dan Susut Sudah Sampai Ketingkat Yang Paling Mengkhawatirkan Masih Masih Ingat Nanti Waktika Yakjud Makjud Muncul Yang Paling Pertama Keluar Dari Yakjud Makjud Langsung Menuju Ke Tasik Tiberias Dan Baki Air Dari Tasik Tiberias Ini Yang Ada Mereka Minum Sampai Habis Rombongan Terakhir Dari Yakjud Dan Makjud Datang Lagi Tasi Ini Sudah Tak Ada Lagi Apa Mereka Bukankah Tasik Ini Berair Kenapa Habis Padahal Kawannya Di Muka Yang Habiskan Karena Air Itu Sudah Sangat Sedikit Jadi Akhir 2016 Ketika Terjadi Kebakaran Hebat Hutan Israel Kita Semua Mendengar Dan Menonton Apakah Israel Sanggup Memadamkan Apinya Tidak Sanggup Dan Mereka Minta Tolong Ke Negara Sekitaran Bagaimana Mereka Nak Padamkan Hutan Mereka Terbakar Dengan Air Yang Mereka Punya Untuk Minum Saja Tak Cukup Makanya Mereka Minta Tolong Dan Sekarang Pengumuman Sudah Resmi Tasik Tiberias Sudah Tidak Dapat Lagi Diandalkan Untuk Air Kehidupan Bangsa Yahudi Di Israel Oke Ini Fakta Pertama Berarti Ini Sudah Terjadi Kebun Kurma Di Baisan Dimana Baisan Di Jordania Berbatasan Tidak Tidak Berbuah Satu Pokok Pun Ini Kondisi Sekarang Ini Sudah Terjadi Berikutnya Mata Air Zugar Ini Tidak Jauh Dari Tasik Tiberias Mata Air Zugar Ini Sebelumnya Tidak Pernah Putus Mengeluarkan Air Juga Sudah Lebih Empat Tahunan Ini Mata Air Zugar Sudah Tidak Mengeluarkan Air Satu Tetis Sudah Terjadi Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Ini yang pertama Yang kedua Boleh saya Hapus Yang kedua Dua Romawi Rasulullah Salam Bersabda Dajjal Tidak 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 Ada Yang Mampu Mengalahkannya Di zaman Rasul Masih Hidup Seorang Lelaki Yang Agak Mirip Fisiknya Dengan Dajjal Baik Rambutnya Kulitnya Wajahnya Badannya Dan Laki-laki Memiliki Kemiripan Dengan Dajjal Dan Juga Kemampuannya Tidak Ada Manusia Biasa Yang Punya Kemampuan Seperti Dia Namanya Ibnu Sayyad Seluruh Ulama Al-Hadis Pasti Kenal Dengan Nama Ibnu Sayyad Ada Di Kitab Ibnu Sayyad Ini Mematamatai Rasulullah Dan Para sahabat Dari jarak Jauh Tidak Ada Satupun Sahabat Yang Berhasil Menangkapnya Umar Bin Khattab Yakin Itu Adalah Dajjal Sangat Yakin Sehingga Ketika Suatu Kali Umar Dengan Rasulullah Sedang Berbual-bual Di Luar Dekat Kebun Kurma Dan Ibnu Sayyad Dari balik Batang Pohon Mengintai Intai Mengintip Rasul Dan Umar Tahu Ada Ibnu Sayyad Dan Dia Berpindah Dari Satu Pokok Kurma Kepada Pokok Kurma Yang Lain Dengan Cepat Macam Tom N. Jerry Kencang Betul Umar Langsung Menghunus Pedangnya Apa Kata Umar Ya Rasulullah Izinkan Saya Kamu Mau Apa Kata Rasul Saya Membunuh Itu Dajjal Ya Rasulullah Itu Dajjal Ya Rasulullah Maka Kata Rasulullah Umar Kalau Dia Memang Dajjal Kamu Takkan Mampu Mengalahkannya Dia Bukan Lawan Kamu Umar Yang Begitu Perkasa Saja Kamu Takkan Mampu Mengalahkannya Kata Rasulullah Nah Saudara Saudaraku Dajjal Tidak Ada Yang Mampu Mengalahkan Bahkan Imam Al-Mahdi Saja Yang Berhasil Mengalahkan Seluruh Dunia Yang Akan Mempersatukan Kembali Umat Islam Memimpin Dunia Imam Mahdi Saja Dikepung Oleh Dajjal Begitu Kuatnya Dajjal Ini Imam Mahdi Itu Kapan Munculnya Ustaz Para Ulama Jumhur Ulama Ahlus Sunnah Al-Jamaah Sepakat Mengatakan Imam Mahdi Bukan Tanda Besar Kiamat Tapi Kemunculannya Wajib Mengimaninya Karena Hadisnya Sampai Ketingkat Mutawatir Maknawi Imam Mahdi Itu Muncul Setelah Dukhan Disini Kemunculan Al-Mahdi Jadi Ada Tiga Makhluk Allah Di akhir Zaman Yang Akan Bertemu Di Zaman Yang Sama Al-Mahdi Yang Pertama Muncul Yang Kedua Dajjal Dan Yang Ketiga Isah Ini Yang Pertama Muncul Al-Mahdi Al-Mahdi Saja Yang Sangat Kuat Tidak Mampu Untuk Menghadapi Dajjal Dan Al-Mahdi Hampir Saja Dibantai Oleh Dajjal Bersama Orang-orang Beriman Yang Tangguh Tangguh Saking Kuatnya Dajjal Ini Dan Nanti Kata Rasulullah Dajjal Akan Membunuh Seorang Lelaki Muda Yang Beriman Kuat Lelaki Itu Tidak Mampu Dipengaruhi Oleh Dajjal Dengan Sihirnya Magic Yang Dimiliki Dajjal Tidak Tembus Kepada Lelaki Itu Hipnotis Yang Ada Dajjal Tidak Menuju Dewasa Di Puncak Remaja Menuju Dewasa Dajjal Suruh Dia Sujud Tidak Kau Saya Tuhan Kamu Bukan Kamu Pendusta Kamu Pembohong Tuhan Saya Adalah Yang Menciptakan Kamu Menciptakan Saya Saya Hanya Sujud Kepadanya Saja Bukan Kepada Kamu Kamu Adalah Dajjal Kata Anak Mudain Maka Kata Rasulullah Dajjal Pun Murkah Dijambaknya Rambut Remaja Laki-laki Yang Menuju Dewasa Ini Tangan Kanannya Menggenggam Gergaji Kisah Ini Tolong Dibaca Nanti Di kitab Ini Lengkap Semuanya Hadis-hadisnya Kuat Dan Sahih Lalu Ini Bukan Dongeng Rasulullah Berkata Dajjal Dengan Gergaji Di Tangan Kanannya Dibelahnya Kepala Remaja Lelaki Yang Beriman Dibelahnya Kemudian Sampai Kedada Dibelahnya Dan Terbelahlah Badan Anak Tergeletak Di tanah Isi Kepalanya Keluar Isi Dadanya Keluar Isi Perutnya Keluar Darah Bergelimang Di Lantai Lalu Dajjal Mengelilingi Satu Kali Keliling Sambil Mulutnya Komat Kamit Membaca Mantra Mantra Tertentu Entah Apa yang Dia Baca Mulutnya Komat Kamit Membaca Setelah Satu Kali Keliling Dajjal Berkata Bangkit Kamu Maka Kata Rasulullah Benar Benar Dengan Izin Allah Dan Ini Bukan Sihir Betul Allah Izinkan Bertaut Kembali Tubuh Remaja Ini Saya Lihat Di Youtube Ada Seorang Pengikut Dajjal Namanya Chris Angel Namanya Chris Angel Dia Mampu Memotong Badan Orang Dan Menyambung Kembali Dia Mampu Potong Tangan Orang Dan Disambung Kembali Dia Persilahkan Burung Untuk Disemleh Oleh Orang Lain Lalu Dia Ambil Burung Itu Ditautnya Kembali Dan Burung Itu Hidup Lagi Dan Terbang Lagi Kalau Anak Buah Dajjal Saja Sanggup Seperti Itu Apalagi Dajjal Demi Allah Ahli Ahli Sihir Sekarang Sudah Bermunculan Di Seluruh Kota Di Dunia Sudah Menampakkan Diri Dan Ini Sujud Menyembah Dajjal Dan Saya Sangat Yakin Dajjal Itu Telah Lepas Ikatan Ikatannya Telah Bebas Mari Kita Buktikan Berikut Ini Wahai Amba Allah Kemudian Setelah Dia Katakan Kom Bertautlah Kembali Tubuh Ini Tanpa Disentuh Dajjal Bertaut Kembali Dan Anak Muda Ini Kembali Berdiri Dengan Kuat Dan Sehat Dan Dajjal Tepuk Dada Di Depan Para Penyembah Penyembah Seluruh Orang Yang Meyakini Dajjal Tuhan Semakin Kuat Keimanan Mereka Bahwa Ini Adalah Dajjal Beda Dengan Anak Muda Ini Semakin Kuat Pula Imannya Kepada Allah Dan Semakin Yakin Dia Ini Adalah Dajjal 100% Badannya Masih Bersimbah Darah Lantai Masih Bergelimang Dengan Darah Dajjal Berkata Kamu Telah Saya Matikan Tadi Tubuh Telah Saya Belah Dua Dan Saya Hidupkan Kembali Hanya Tuhan Yang Mampu Melakukan Itu Dan Saya Telah Tunjukkan Kepada Kamu Kemampuan Ketuhanan Saya Tuhan Yang Selama Ini Kamu Sembah Ini Kesempatan Terakhir Kamu Sujud Apa Kata Anak Muda Ini Sorry Jal Justru Yang Kamu Buat Kepada Saya Barusan Semakin Menguatkan Keimanan Saya Kamu Sesungguhnya Adalah Dajjal Sang Pendusta Rasulullah Telah Mengatakan Kamu Akan Bunuh Seorang Lelaki Yang Tidak Berhasil Kamu Taklukkan Lalu Kamu Hidupkan Dia Kembali Tapi Rasul Juga Berkata Jal Setelah Kamu Bunuh Saya Kamu Takkan Mampu Membunuh Saya Kali Kedua Ini Kata Rasulullah Salam Dan Kamu Tidak Mampu Membunuh Manusia Manapun Setelah Hari Ini Kata Rasulullah Dajjal Benar-benar Sampai Di Puncak Murkahnya Dia Loncat Ingin Membunuh Kembali Dan Betul Kuasa Membunuh Dajjal Sudah Dicabut Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Dajjal Perintahkan Belah Tenteranya Cincang Anak Muda Ini Seluruh Belah Tentera Dajjal Segera Mencincang Syahid Lah Dia Rasul Berkata Itulah Syahid Teragung Di Akhir Zaman Untuk Informasi Bagi Bapak Ibu Semua Tolong Silah Buka Youtube Dunia Arab Dan Seluruh Channel Televisi Arab Telah Gempar Memberitakan Satu Berita Yang Sama 2004 Di Palestina Telah Lahir Seorang Bayi Lelaki Dan Bayi Ini Baru Saja Lahir Berbicara Dalam Bahasa Arab Yang Faseh Apa Kata Bayi Ini Baru Saja Lahir Dia Hanya Bicara Satu Kali Setelah Itu Dia Normal Seperti Bayi Pada Umum nya Bayi Ini Berkata Lebih Kurang Begini Di Channel Televisi Arab Boleh Lihat Buka Televisi Arab Mana Saja Saya Langsung Menonton Live Di Qatar TV Apa Kata Bayi Ini Saya Kutulun Dajjal Wala Yaptulu Baadi Ahadan Abada Yang Mengatakan Inilah Tokoh Tokoh Masyarakat Sheikh Sheikh Di Palestina Juga Membenarkan Berita Ini Sebelum Saya Translate Makna Daripada Kata Kata Bayi Ini Saya Katakan Dulu Usia Remaja Dewasa Menuju Ke Usia Remaja Matang Menuju Dewasa Dalam Hitungan Ilmu Sosial Berapa Tuan Tuan Belasan Tahun Ya Startnya 12 13 14 15 16 Puncaknya 7 17 Tahun Ada Para Pakar Dan Ahli Ilmu Sosial Lainnya Mengatakan 18 Tahun Ini Diperselisihkan Tapi Oke Kita Masukkan Usia 18 Nah Kejadian tadi Tahun berapa 2004 Bayi ini berkata Ana Rajulun Sayaktuluni Dajjal Wala Yaktulubadi Ahadan Abada Mari kita Translate Ana Saya Rajulun Adalah Seorang Lelaki Sayaktuluni Dajjal Dajjal Nanti Akan Membunuh Saya Wala Yaktulubadi Ahadan Abada Setelah itu Dajjal Tidak 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 Mampu Membunuh Sesiapapun Selama Lamanya Setelah Dia Bicara Satu Kali Itu Dia pun Normal Seperti Bayi-bayi Pada Umumnya Kabilah Daripada Anak Bayi ini Langsung Menyelamatkannya Dan Menyembunyikannya Dari Pantauan Dan Jangkauan Publik Umum Tahun Muslimin Yang Kami Muliakan Tahun Berapa Tadi 2004 Di Youtube Buka Silahkan Buka Kita Akan Temukan Seluruh Channel Televisi Arab Memberitakan Itu Hebo Berita Salah Satu Televisi Indonesia Ikut Menterjemahkannya Ibar Allah Yang Kami Muliakan Bapak Ibu Sanggup Sampai Pukul Berapa Sampai Pukul Selesai Iya Masha'Allah Saya Dikasih Ingatkan Sudah Pukul 21.40 Perjalanan Satu Jam Ke Hotel Besok Subuh Ada Kajian Lagi Biarlah Tak apa Kalau Jemaahnya Masih Semangat Saya pun Semangat Masih Semangat Tak Sudah Pada Makan Malam Semua Belum Kan Oh Belum Sama Pak Saya Seumur Hidup Belum Pernah Makan Malam Alhamdulillah Tak Pernah Makan Malam Saya Makan Nasi Hadirin Kita Lanjutkan Sampai Dimana Tadi Bayi Di Palestine Di Palestina Ini 2004 Itu Sekarang Masuk 2019 Kalau Kita Hitung Umurnya Sudah Berapa Sekarang Sudah Masuk 15 Anggaplah 14 Mau Masuk 15 Ya Allah Ya Rabbi Apabila Usia Puncak Remaja Itu 17 Atau 18 Maknanya Dalam 3 4 Tahun Yang Akan Datang Seharusnya Anak Muda Ini Sudah Dibantai Oleh Dajjal Maknanya Dajjal Tinggal Menunggu Hitungan Tahun Dijali Tangan Ini Akan Hadir Betul Tidak Tanda Yang Ini Tak Terbantah Kan Ini Ini Sudah Terjadi Sejak 4 Tahun Yang Lalu Tiga Telah Bebas Dari Ikatan Ikatan Rantainya Rasul Berkata Dajjal Baru Muncul Menampakkan Dirinya Ketika Kaki Tangannya Sudah Dimusnahkan Oleh Imam Mahdi Kaki Tangannya Itu Apa Israel Amerika Serikat Persatuan Bangsa Bangsa Akan Musnah Di Tangan Islam Maka Dajjal Murka Barulah Dia Menampakkan Dirinya Dan Ibar Allah Kalau Sekarang Dia Telah Terbebas Oke Pertanda Yang Kedua Terwujud Sekarang Tanda Kemunculan Dajjal Yang Ketiga Tolong Dibaca Dalam Kitab Kita Encyclopedia Akhir Zaman Rasul Berkata Menjelang Dajjal Nanti Keluar Akan Terjadi Terlebih Dahulu Kemarau Ekstrim Melanda Seluruh Dunia Serentak Seluruh Dunia Kemarau Ekstrim Tiga Tahun Berturut Turut Tahun Pertama Menjelang Dajjal Keluar Sepertiga Air Dari Langin Allah Tahan Turut Sepertiga Tanam Tanaman Di Muka Bumi Allah Biarkan Mati Dan Hewan Ternak Yang Dapat Dimakan Sepertiganya Allah Biarkan Juga Musnah Sehingga Akibatnya Pakan Menjadi Langkah Harga Harga Bahan Pokok Menjadi Mahal Sulit Mendapatnya Orang Mulai Berebutan Orang Berharap Tahun Kehadapan Lebih Ringan Keadaan Mudah Mudah Air Hujan Banyak Turun Ternyata Tahun Kedepan Dua Pertiga Air Dari Langin Allah Tahan Turun Dan Dua Pertiga Tanam Tanaman Biji Bijian Tumbuhan Buah Buahan Dan Hewan Ternak Yang Boleh Dimakan Allah Biarkan Mati Dua Kali Lipat Lebih Berat Daripada Tahun Sebelumnya Ketika Itulah Orang Orang Menjadi Jahat Dan Brutal Untuk Bertahan Hidup Dalam Hadis Sahih Imam Bukhari Di kitab Al-Adabul Mufrat Rasulullah Bersabda Tetangga Demi Bertahan Hidup Karena Lapar Dia Tega Mendatangi Tetangganya Hanya Gara-gara Sepotong Roti Di tangan Tetangga Yang Dulu Adalah Sahabatnya Dia Bunuh Tetangga Itu Demi Sepotong Roti Bahwa Muslimin Yang Kami Mulihakan Orang-orang Menjadi Jahat Pembunuhan Banyak Terjadi Di mana-mana Hanya Gara-gara Ingin Makan Bapak Ibu Dengar Nggak Berita Gempa Di Palu Indonesia Habis Gempa Terjadi Tsunami Baru Dua hari Tiga hari Setelah Tsunami Apa yang Terjadi Penjarahan Kepada Warga Dan Masyarakat Setempat Karena Lapar Karena Bantuan Belum Masuk Orang Sudah Mulai Menjarah Kesana Kemari Ini Karena Lapar Pak Mal Mal Dijarah Toko-toko Dijarah Dan Rumah-rumah Tetangga Mulai Dijarah Ini baru Tiga hari Bagaimana Dengan Tahun Kedua Saya Tak Mampu Bayangkan Pantas Kalau Nabi Mengatakan Takkan Terjadi Kiamat Sampai Tetangga Tega Membunuh Tetangga Sendiri Hanya Gara-gara Lapar Dan Itulah Tahun Menjelang Kedatangan Dajjal Tahun Dimana Dajjal Keluar Itu Tahun Ketiga Sama Sekali Air Tidak Turun Dari Langit Semua Makanan Yang Ada Di Bumi Tumbuh Tumbuhan Dan Beberapa Hewan Berkuku Di Muka Bumi Allah Biarkan Musnah Orang-orang Menjadi Sangat Putus Asa Untuk Hidup Yang Jahat Bertambah Brutal Bangkai Bangkai Dimakan Yang Lemah-lemah Iman Akhirnya Berniat Untuk Menghabisi Hidupnya Tiba-tiba Mereka Dapat Kabar Gembira Sang Dajjal Yang Membagi-bagi Kehidupan Datang Maka Kedatangan Dajjal Sangat Dinantikan Ketika Itu Mayoriti Manusia Di Muka Bumi Menunggu-nunggu Dajjal Dasang Masuk Kekotanya Karena Dajjal Datang Membawa Gunungan Makanan Dan Membagi-bagikan Itu Dibagikan Kepada Orang Yang Beriman Kepada Dajjal Saja Dan Manusia Dengan Suka Relah Datang Menyambut Kedatangan Dajjal Kaum Wanita Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kaum Wanita Yang Paling Banyak Menyembah Dajjal Dajjal Datang Membawa Atraksikan Kemampuan Yang Luar Biasa Sambil Membagi-bagikan Kehidupan Dan Merubah Tanah Menjadi Subur Dan Hidup Merubah Hewan-hewan Yang Sudah Menjadi Tulang Belulang Menjadi Hidup Kembali Dan Berjalan Kembali Dengan Susu-susu Yang Dinantikan Tiga Tahun Kemarau Ekstrim Seluruh Dunia Oke Tadah Besar Berikutnya Dajjal Akan Keluar Para Pakar Bumi Dan Alam Kita Sudah Menyampaikan 2019 Ini Sampai 2022 Akan Terjadi Kemarau Ekstrim Melanda Seluruh Dunia Startnya 2019 Ini Berarti Ini Kita Akan Menghadapi Masa-masa Berat Wallahi Demi Allah Pantaslah Kalau Rasul Berkata Saat Kalian Menyaksikan Fitnah Di Negeri Syam Fitnah Syam Bila Kalian Menyaksikan Fitnah Syam Sudah Membara Umat Islam Dibantai Di Syria Umat Islam Dibonuh Masjid Masjid Dihancurkan Rumah Rumah Dibinasakan Dan Kota-kotanya Diledakkan Apabila Kami Menyaksikan Fitnah Syam Membara Seluruh Islam Yang Ada Di Muka Bumi Saatnya Saling Berlomba Lomba Memperbanyak Amal Soleh Stop Amal Salah Sejak Tahun 2011 Bencana Kemanusiaan Dibantainya Kau Muslimin Ahlus Sunnah Wal Jamaah Di Syria Sampai Sekarang Belum Berhenti Betul Ini Sebenarnya Waktu yang Jedah Waktu yang Disiapkan oleh Allah Agar kita Berlomba Memperbanyak Amal Soleh Sebab Apapun Petaka Kedepan Hanya Orang Beriman Yang Punya Amal Soleh Yang Banyak Yang Sanggup Dan Selamat Termas Termas Termasuk Duk 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 Datang Ini Cuma Orang Beriman Yang Selamat Orang Beriman Yang Soleh Soleh Maka Ustaz Kayaknya Kami sudah Mulai Terlambat Terlambat Tak apa Daripada Tidak Sama Sekali Saya Sarankan Kepada Tuan-tuan Yang Mulia Kepada Puan-puan Mulai Hari Ini Betul-betul Berlomba Lomba Memperbanyak Amal Soleh Bila Kita Bekerja Bekerjalah Dengan Serius Dan Fokus Amanah Dan Jujurlah Tapi ketika Panggilan Salat Lima Waktu Datang Prioritikan Panggilan Allah Subhanahu Ta'ala Kejar Salat Berjamaah Lima Waktu Stop Kakinya Melangkah Ketempat Yang Allah Tidak Ridhoi Jangan Lagi Harta Yang Keluar Keluarlah Untuk Apa Yang Allah Ridhoi Tolong Agama Allah Bangun Masjid Bangun Pesantren Pesantren Tolong Para Ulama Ulama Dalam Berda'wah Bela Agama Allah Dengan Harta Kita Dan Kalau Mungkin Berangkat Umrah Berangkatlah Umrah Kalau Boleh Berangkat Haji Berangkatlah Haji Gunakan Harta Yang Ada Tabungkan Keakhirat Sebanyak Banyaknya Tetapi Sebahagiannya Siapkan Dalam Bentuk Emas Karena Tak Lama Lagi Seluruh Mata Uang Dunia Akan Hancur Karena Kata Rasulullah Menjelang Almah Dimuncul Kalian Nanti Akan Kembali Menggunakan Emas Dan Perak Sebagai Mata Uang Kalian Siap Siap Kalau Ada Uang Kita Ada Reziki Kita Belikan Emas Satu Kilo Dua Kilo Terlalu Besar Satu Gram Dua Gram Ada Reziki Beli Satu Gram Dua Gram Beli Senyap Cukup Suami Istri Saja Yang Tahu Jangan Digambar Pula Dishare Di Group Oh Aku Sudah Mulai Jangan Sudah Diam Diam Buat Beli Emas Karena Tak Lama Lagi Seluruh Uang Kertas Ini Di Akhir Zaman Kata Rasulullah Akan Tidak Berguna Kalian Akan Kembali Menggunakan Emas Dan Perak Sebagai Mata Uang Kalian Jadi Ada Program Dunia Menggunakan Bitcoin Demi Allah Ini Kembali Menggunakan Emas Dan Perak Jadi Mudah Mudah Didengar Nasihat Saya Ini Belilah Emas Belilah Emas Belilah Emas Belilah Emas Belilah Emas Dana Dana Kita Yang Ada Secara Bertahap Jangan Cerita Cerita Semuanya Juga Macam Itu Boleh Tidak Bismillah Sesuatu Yang Sangat Mudah Dilakukan Nanti Kalaupun Kita Perlu Uang Kertas Tinggal Jual Sikit Emas Kita Dapatkan Uang Kertas Lagi Oke Kau Muslimin Terakhir Nah Yang Ketiga Ini Sudah Diumumkan Tadi Bahwa Start 2019 Sampai Kepada 2022 Akan Terjadi Kemarok Ekstrim Ini Sudah Diumumkan Berarti Kita Semua Betul Sedang Menghadapi Tragedi Kemanusiaan Terbesar Kalau Kering Itu Cuma Cina Kering India Keringan Kemarau Negara Yang Lain Boleh Bantu Kalau Hanya Disitu Tapi Ini Serentak Seluruh Dunia Maka Setiap Negara Akan Sibuk Memikirkan Diri Mereka Sendiri Betul Tidak Maka Wahai Wahai Hamba Hamba Allah Yang Saya Cintai Ada Petunjuk Rasulullah Agar Selamat Dari Dajjal Pembahasan Dajjal Ini Masih Panjang Lagi Tuan Tuan Tolong Nanti Dibuka Di Youtube Ceramah Saya Buka Nanti Uzma Media TV Channel Nah Disini Ceramah Saya Lengkap Di Youtube Buka Uzma Media TV Channel Sangat Lengkap Rinci Saya Memuraikan Disitu Tentang Dajjal Ini Begitu Juga Tentang Imam Mahdi Yang Seluruh Tanda Kemunculan Imam Mahdi Sudah Boleh Dikatakan Lengkap Imam Mahdi Sebentar Lagi Akan Memimpin Kita Kemudian Dajjal Kalau Dajjal Saja Sudah Begitu Datanya Bagaimana Dengan Dukhon Berarti Dukhon Tak lama Lagi Kata Ibnu Abbas Yang Menjadikan Dukhon Terjadi Adalah Hantaman Meteor Dan Rasulullah Bersabda Meteor Akan Menghantam Bumi Di Akhir Zaman Jika Umatku Nanti Pada Masa Itu Sudah Melakukan Tiga Perbuatan Ini Satu Apabila Penyanyi Wanita Sudah Bermunculan Di Tengah Umatku Di Sudah Sudah Yang Kedua Wal Ma'azif Apabila Muzik Dan Alat-alat Muzik Sudah Disukai Disenangi Oleh Umatku Di Mana-mana Ini Sudah Apabila Seklas Arab Saudi Sekarang Sejak Muhammad Bin Salman Memegang Tampuk Kekuasaan Di Arab Saudi Arab Sudah Menjadi Cinta Dengan Musik Sekarang Arab Saudi Yang Ketiga Apabila Minuman Khamar Barang-barang Memabukkan Sudah Dikonsumsi Beredar Dan Menyebar Di Tengah Umatku Di Mana-mana Ini Sudah Apabila Maka Ketika Itu Tunggulah Hantaman Meteor Menghantam Bumi Kalian Dan Akan Banyak Petaka Petaka Besar Terjadi Dan Teknologi Pun Musnah Masya Allah Ketika Almah Dimuncul Kalian Akan Perang Di Belakang Menggunakan Pedang Tombak Dan Panah Kenderaan Kalian Saat Itu Kembali Menggunakan Kuda Albert Einstein Pun Ketika Dipaksa Untuk Menjawab Seperti Apa Kira-kira Perang Dunia Ketiga Jawabannya Semua Senjata Modern Hari Ini Yang Kalian Persiapkan Semua Senjata Canggih Yang Hari Ini Kalian Ciptakan Pada Perang Dunia Ketiga Tidak Boleh Kalian Pakai Sama Sekali Kalian Nanti Perang Dengan Senjata Minual Saya Tak Tahu Senjata Macam Apa Yang Kalian Gunakan Steve Job Juga Berkata Ketika Nanti Saya Sudah Tidak Ada Tak Lama Kemudian Kalian Semua Akan Kembali Ke Zaman Batu Dan Nabi 1400 Tahun Lebih Yang Lalu Mengatakan Nanti Kemunculan Al-Mahdi Saat Itu Kenderaan Kalian Kembali Menggunakan Kuda Masya Allah Siap-siap Saja Pak Udah Dekat Sekali Waktunya Iya Udahlah Imannya Dipersiap Mungkin Kita Sekarang Merasa Kayak Tak Percayalah Maunya Kita Memang Tak Percaya Tapi Percaya Tak Percaya Wajib Kita Melihat Fakta Yang Tak Dapat Terbantahkan Macam Mana Ada Yang Tak Percaya Boleh Berangkatlah Lihat Langsung Tempat Tempat Silahkan Kalau Yang Tak Percaya Berangkat Dan Sudah Beberapa Orang Membuktikan Berangkat Mendengarkan Ceramah Ini Dia Berangkat Pulang Dia Mengatakan Benar Ustaz Yang Ustaz Sampaikan Benar Halas Nah Sekarang Bagaimana Cara Selamat Dari Dajjal Dan Sebelum Dajjal Lepas Sebelum Dajjal Muncul Sudah Terbentuk Terlebih Dahulu Delapan Kelompok Manusia Yang Nanti Akan Menjadi Pengikut Dan Penyembah Dajjal Delapan Kelompok Manusia Ini Dengan Cepat Saya Sebutkan Satu Seluruh Yahudi Di Muka Bumi Akan Menjadi Pengikut Dajjal Dua Seluruh Umat Nabi Muhammad Yang Munafik Akan Menjadi Penyembah Dajjal Tiga Seluruh Umat Nabi Muhammad Yang Hobi Dan Cinta Dengan Dosa Dosa Besar Dan Tidak Mau Taubat Ini Akan Menjadi Penyembah Dajjal Empat Seluruh Setan Dari Bangsa Jin Akan Menjadi Pengikut Dajjal Luar Biasa Kekuatan Yang Dimiliki Dajjal Lima Wanita Adalah Kelompok Manusia Terbanyak Yang Nanti Akan Menyembah Dajjal Nah Kata Nabi Kalau Dajjal Nanti Datang Ke Kota Kamu Pastikan Wanita Wanita Kamu Ister Ister Kamu Ibu Ibu Kamu Saudara Saudara Perempuan Kamu Adik Adik Perempuan Kamu Bawa Mereka Kedalam Rumah Tutup Pintu Rumah Rapat Rapat Tutup Jendela Kalian Kuat Kuat Dan Di dalam Rumah Kalian Ikatlah Isteri Kalian Wanita Wanita Kalian Ikat Kakinya Diikat Tangannya Diikat Dan Ikatan Itu Langsung Diikatkan Pula Ke tiang Rumah Dan Di dalam Rumah Bacakan Surat Al-Kahfi Dari Ayat Pertama Sampai Terakhir Jika Kalian Dengar Dajjal Masih Ada di Kota Kalian Dan Belum Keluar Lagi Kota Yang Lain Maka Lanjut Baca Balik Surat Al-Kahfi Al-Kahfi Bukan Yasin Surat Al-Kahfi Perintah Rasulullah Itulah Cara Menyelamatkan Wanita Wanita Kita Karena Yang Paling Banyak Ingin Keluar Nanti Ketika Dajjal Datang Ke Sebuah Kota Kaum Wanita Bu Bunda Nanti Kalau Bapak Ikat Kaki Dan Tangan Bunda Jangan Marah Karena Kedatangan Dajjal Sudah Diumumkan Kaki Tangan Dajjal Sudah Menyampaikan Dajjal Akan Datang Ke Kota Kita Hari Kamis Umpamanya Sudah Diumumkan Terlebih Dahulu Akan Datang Ke Kota Kita Hari Kamis Dari Pukul 8 Sampai Pukul 10 Maka Pada Hari Itu Orang Orang Dari Dusun Dari Kampung Kampung Semuanya Akan Datang Ketengah Kota Dimana Dajjal Nanti Akan Muncul Disana Dan Saat Itu Wanita Wanita Kita Sudah Kita Ikat Di Dalam Rumah Ini Yang Mau Mendengar Tentu Saja Yang Mendengarkan Ceramah Macam Nilah Semua Petunjuk Rasulullah Itu Jelas Di Kitab Ini Dan Kitab Ini Jelas Sekali Dan Bagaimana Cara Selamat Nabi Sudah Ajarkan Bukan Hanya Selamat Dari Dajjal Selamat Dari Dukhan Nabi Ajarkan Bagaimana Cara Selamat Dari Dukhan Bagaimana Cara Selamat Dari Petaka Petaka Besar Bencana Bencana Besar Nabi Ajarkan Dan Semuanya Lengkap Di Kitab Zikir Akhir Zaman Dua Kitab Ini Memang Kemana Negara Saya Masuk Saya Sampaikan Walaupun Dengan Biaya Yang Sangat Besar Memasukkan Kitab Ini Ke Negara Itu Saya Tetap Bawa Karena Ini Penting Pak Kalau Bapak Lihat Ustaz Kenapa Kitab Maha Sangat Masuk Dan Payah Dan Biaya Sangat Besar Tapi Bagi Saya Ini Penting Untuk Pembentengan Dan Penyelamatan Umat Lebih Penting Daripada Apa Saja Karena Kita Kalau Hanya Dengar Saja Cepat Ilang Habis Itu Kalau Kita Sampaikan Pada Yang Lain Tak Kuat Jadi Harus Ada Ayat Mana Hadis Mana Mana Petunjuk Mana Kitab Mana Pernyataan Ulamanya Dan Mana Gambar Yang Membuktikan Bahwa Itu Sudah Berlaku Sudah Terjadi Disini Ada Semua Maka Kita Boleh Hakinkan Orang Lain Coba Lihat Inilah Dia Bagaimanapun Saya Akan Datangkan Saya Bawa Dan Ada Di Luar Dapatkan Ini Kitab Baca Perlindungan Perlindungan Yang Diajarkan Seluruh Lengkap Disini Jangan Sampai Tidak Mahal Pak Ustaz Lebih Mahal Lagi Iman Kita Lebih Mahal Lagi Nyawa Kita Dan Akhirat Kita Lebih Mahal Lagi Oke Kita Tutup Cara Selamat Dari Dajjal Eh Tadi Baru Berapa Pengikutnya Baru Lima Yang Keenam Pengikut Dajjal Yang Keenam Seluruh Kelompok Kelompok Yang Mudah Mengkafir Kafirkan Orang Lain Di Luar Kelompoknya Sebentar Sebentar Kafir Kafir Kelompok Macam Dajjal Keluar Dia Menyembah Dajjal Dan Mereka Kebanyakan Anak-anak Muda Kata Rasulullah Ibadah Mereka Hebat Solat Mereka Hebat Mereka Bahkan Hafiz Hafiz Quran Dan Mereka Duhanya Puasa Sunatnya Pokoknya Zikirnya Hebat Semua Tapi Mereka Tidak Berilmu Mereka Dengan Mudah Mengkafir Kafirkan Orang Islam Di Luar Kelompok Mereka Namanya Macam Ini Ada Tak Salah Satunya ISIS Yang Menganggap Orang Di Luar Kelompoknya Kafir Salah Satunya Makanya Kita Berlindung Pada Allah Dari Fitnah Semacam Kelompok ISIS Ini Anak-anak Muda Yang Banyak Terfitnah Oke Yang Ketujuh Yang Akan Menjadi Pengikut Dajjal Adalah Seluruh Sekte Sekte Sesat Yang Mengatas Namakan Islam Seluruh Sekte Sekte Sesat Yang Akidahnya Beda Dengan Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Yang Rukun Imannya Rukun Islam Al-Qurannya Qiblat Beda Dengan Kita Ya Mereka Tambah Mereka Kurang-kurangi Dan Sebagainya Ini Jelas Apapun Nama Kelompoknya Ini Jelas Nanti Nanti Akan Menjadi Pengikut Dajjal Dan Dalam Kondisi Fasa Keempat Ini Dimana Tidak Ada Islam Memimpin Dunia Banyak Sangat Bermunculan Kelompok-kelompok Sesat Itu Betul Hati-hati Awasi Kelompok Dan Anak Kita Ya Berapa Lagi Yang Ke Yang Kedelapan Seluruh Ahli Sihir Seluruh Paranormal Seluruh Orang-orang Memiliki Kekuatan Black Magic Dan Sebagainya Yang Arahnya Macam Itu Semuanya Akan Menjadi Penyembah Dan Pengikut Dajjal Naudzubillah Naudzubillah Thumma Naudzubillah Okey Cara selamat Dari Dajjal Penutup Satu Kata Rasulullah Pastikan Akidah Dan Iman Kamu Kuat Pastikan Pemahaman Kamu Tentang Tauhid Lurus Ini yang Pertama Kanan Yang Disasar Dajjal Adalah Akidah Kita Yang Kedua Fanatik Mengamalkan Al-Quran Dan Sunnah Fanatik Mengamalkan Al-Quran Dan Sunnah Ketiga Kalau Kamu Dengar Dajjal Sudah Lepas Maka Segeralah Lari Kemekah Dan Kemedinah Kamu Kalau kamu Dengar Dajjal Sudah Keluar Maka Segeralah Lari Kemekah Kemedinah Pertanyaannya Ustaz Jika Memang Dukhon Itu Kena Hantaman Meteor Dan Meteor Itu Menyebabkan Semua Teknologi Tak Tidak 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 Macam Itu Maka Hanya Orang-orang Yang duduk Di Kota-kota Negeri-negeri Yang Berjiran Dengan Mekah Medina Sahaja Kita Yang duduk Di Malaysia Indonesia Mengamalkan Yang keempat Cara selamat Dari Dajjal Yang keempat Apa Yang tadi Saya bacakan Ya Larilah Kedalam Rumah Kita dengar Jam 8 Ini Dajjal Akan Masuk Kota Malaysia Kota Kuala Lumpur Maka Mulai Dari Pukul 7 Semua Keluarga Kita Sudah Di Rumah Semua Keluarga Sudah Di Rumah Yang Wanita Kita Ikat Dan Bacalah Surah Al-Kahfi Di Dalam Rumah Itu Yang Keempat Yang Kelima Supaya Selamat Dajjal Kan Tidak Semua Orang Sempat Lari Kedalam Rumah Akan Ada Di Antara Umat Nabi Yang Tertangkap Sebelum Sembunyi Dalam Rumah Ketika Diseret Kedepan Dajjal Berarti Ini Bukan Dengan Keinginan Sendiri Kan Yang Nabi Larang Tadi Adalah Keinginan Sendiri Ini Diseret Kedepan Dajjal Supaya Kamu Selamat Dari Sihirnya Dajjal Kata Rasulullah Supaya Kamu Sudah Dihadapkan Kedepan Dajjal Bacalah Didepan Dajjal Sepuluh Ayat Pertama Dari Surat Al-Kahfi Atau Sepuluh Ayat Terakhir Berarti Wajib Hafal Dan Hafalannya Selancar Baca Al-Fatihah Mulai Dari Dengarkan Ceramah Ini Besok Dan Seterusnya Wajibkan Kita Mulai Menghafal One Day One Ayat One Day One Ayat Jadikan Itu Bacaan Rutin Kita Soalnya Ketika Dajjal Datang Kan Tak Mungkin Saat Itu Kita Bawa Al-Quran Lalu Ketika Diserek Menghadap Dajjal Om Dajjal Tunggu Ya Buka Dulu Surat Al-Kahfi Nggak Sempat Kita Langsung Di Hipnotis Oleh Kekuatan Dan Magic Dajjal Selesai Kita Kafir Makanya Wajib Hafal Yang Keberapa Baru Keempat Yang Kelima Supaya Selamat Dajjal Yang Kelima Itu Ketiga Yang Kelima Itu Tadi Kita Baca Di depan Dajjal Surat Al-Kahfi Nah Nanti Dajjal Akan Memaksa Kita Memilih Di antara Dua Memilih Surga Yang Dia Ciptakan Di Tangan Kirinya Atau Memilih Api Dan Siksa Yang Dia Siapkan Di Tangan Kanannya Kata Rasulullah Pilihlah Apinya Dajjal Tapi Rasulullah Mengatakan Masukkan Terlebih dahulu Kepala Kamu Kedalam Apinya Dajjal Masukkan Apa Dulu Kepala Kalau Kita Masukkan Tangan Kita Terbakar Ngeri Sekali Masukkan Kaki Kita Juga Panas Tapi Rasul Mengatakan Masukkan Kepala Kamu Duluan Kamu Akan Merasakan Api Dajjal Itu Sejuk Seperti Kita Merasakan Masukkan Dalam Peti Ais Sungguh Demi Allah Hadisnya Sohih Tolong Dibaca Ini Nanti Masukkan Kepala Dulu Lalu Hiruplah Hiruplah Dengan Mulut Kita Dengan Hidung Kita Kamu Akan Merasakan Sejuknya Masuk Dan Hilanglah Dahaga Kamu Hilanglah Penat Tubuh Kamu Kemudian Masukkan Seluruh Tubuh Kamu Kedalam Apinya Dajjal Kamu Akan Syahid Syahid Jangan Kaki Jangan Tangan Coba Sikit Panas Ya Panas Kepala Dulu Ingat-ingat Itu Baik-baik Mudah-mudahan Kita Semua Tak ada Yang Tertangkap Nanti Amin Ingat Ini Mungkin Saat itu Saya Sudah Tak Ada Kenapa Demikian Saya Sangat Hakkul Yakin Jika Benar Dajjal Itu Akan Keluar Di Masa Kita Maka Saya Termasuk Orang Yang Sudah Ada Di Alam Barzah Kenapa Demikian Tolong Baca Rasulullah Bersabda Dajjal Akan Menampakkan Diri Di Saat Sudah Tidak Ada Lagi Mubalik Ulama Dai Yang Berbicara Tentang Dajjal Dimimbar Berarti Orang Macam Saya Akan Wafat Terlebih Dahlu Entah Karena Apa Entah Siapa Yang Mematikan Saya Orang Orang Semacam Saya Akan Tidak Ada Tapi Ingat Nasihat Saya Ini Inilah Yang Akan Bapak Ibu Pegang Nanti Jadi Cita Cita Terbesar Saya Saya Memperbanyak Sebanyak Banyak Prestasi Saya Di Mata Allah Saya Memperbanyak Pahala Untuk Diri Saya Maka Saya Sampaikan Ini Saya Bukan Cari Keuntungan Dengan Kitab Kitab Ini Jangan Fikir Ustazul Dagang Ini Untuk Apa Sudah Mau Kiamat Sudah Dekat Seperti Ini Buat Apa Lagi Saya Hanya Ingin Umat Ini Selamat Bawa Dengan Sesulit Apapun Sulit Masukkan Ini Sulit Sekali Tapi Ketika Sudah Ada Tolong Dapatkan Baca Dengarkan Dan Bagi Share Kepada Seluas Seluas Pengajian Pengajian Saya Yang ada Di Youtube Perbanyak Orang Orang Yang mendengar Supaya Mereka Bersiap Semuanya Terakhir Terakhir Kata Rasulullah Bacalah Doa Perlindungan Dari Dajjal Sebelum Assalamualaikum Dalam Salat Salat Wajib Khusususnya Setelah Ayat Akhir Sebelum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Bacalah Doa Perlindungan Isi Doanya Sama-sama Kita Baca Allahumma Inni A'udzubika Min Azabil Qabri Wa Min Azabil Nar Wa Min Fitnatil Mahya Wabarakatuh Wal Mamati Wa Min Fitnatil Masih Dajjal Baca ini Pak Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Dibaca Jangan sampai tidak Ustaz saya belum hafal Minta orang-orang yang sudah hafal Ajarkan kepada kita Atau di kitab ini ada Di kitab ini Semua zikir-zikir Doa-doa Amalan Pelindung dan penyelamat di akhir zaman lengkap di kitab ini Dan itu tidak ada di ersekopedi akhir zaman Adanya di kitab ini Semua seluk-buluk pembahasan saya Ada di sini Ada di sini Makanya dapatkan Taib Demikian saja Dari saya Bapak ibu seluruhnya Semoga Allah Menyelamatkan saya Bapak ibu dan keluarga kita semua Dari fitnah Masih Dajjal Yang sangat dekat sekali akan Menimpa kita semuanya Kita Baca Surat Wal Asri Wa tawasau bis sabr Allahumma rahamna bilqur'an Wa sadaqallahul azim Sebelum kita tutup bersama-sama Dengan doa ke paratul majlis Ada dua hal yang mau saya sampaikan Pertama Pertama Seperti yang saya katakan tadi Tolong dibuka kajian-kajian akhir zaman Dan dibuka kitab-kitab ini Dan sampaikan pada yang lain Sampaikan pada yang lain Supaya semua orang sadar Insaf Sama-sama bersiap-siap Yang kedua Tuan-tuan yang mulia Sejak hari ini Kita mesti berpandangan positif Melihat hidup masa depan Jangan sampai mendengarkan kajian ini Jadi negatif cara pandangnya Melihat ke depan Sudah tak ada semangat lagi Eh kenapa macam itu Dah mau kiamat Tak ada semangat lagi hidup Melihat masa depan Salah Jangan sampai pula dipanggil bujangnya Sini nak Awak nak tamatkan sekolah Sekolah mendengar atas Iya bapak Saya dengar ceramah tadi Dari Ustaz Zulkif Sudah Sudah mau kiamat kan Iya pak Macam mana Nak lanjut universiti kah Ah tak payahlah pak Sudah mau kiamat Kita fokus ibadah saja lagi Salah itu Ya Bukan begitu prinsip kita Atau yang lagi kerja Ada kerja di kantor Di ofis Apa semacamnya Di perusahaan Habis dengarkan ceramah ini Hilang semangatnya Jual perusahaan Buat surat resign Mundur dari pekerjaan Bukan begitu Tapi prinsipnya Seperti Rasulullah katakan Kepada para sahabat Seandainya besok Sudah mau kiamat Hari ini Masih ada satu butir Biji kurma Di tangan kamu Yang dapat kamu tanam Tanamkan hari ini Padahal biji kurma Padahal biji kurma itu Kalau ditanam hari ini Empat lima tahun yang akan datang Baru mulai berbuah Dan Rasulullah itu Tahu itu Tapi kenapa Rasulullah tetap perintahkan Tanam Padahal besok udah mau kiamat Menandakan apa Sedekat apapun Huruhara Bencana Petaka-petaka besar Tetapi ada hal-hal mulia Yang boleh kita buat hari ini Walaupun hasilnya Sepuluh dua puluh tahun yang akan datang Hari ini boleh buat Buat hari ini Macam itu pak Yang udah mau menikah Menikah cepat Oh ustad Ini udah mau kiamat Ini gak apa-apa Sempurnakan setengah agamamu Kan begitu kan Udah mau dikiamat Malah tambah semangat untuk kawin Yang punya anak dua Cepat tambahkan tiga Gitu Contoh saya pak Alhamdulillah Saya insyaallah April April ini Empat bulan lagi Akan melahirkan Isteri saya akan melahirkan Anak yang ke Tujuh belas Alhamdulillah Ini ustad akhir zaman Harus kasih contoh Dan saya sekarang Sedang mulai membangun Pondok pesantren Tahfizul Quran Dan ulum syar'i Tiga lantai Luasnya Dua belas Kali Empat puluh Meter Tiga lantai Menghabiskan dana Tiga miliar Dua ratus Dua puluh Sembilan juta Mungkin kalau dikita Uangnya lebih kurang Dua Bilian Apa Dua bilian ya Dua bilian Ringgit Malaysia Tetap saya kejar Untuk boleh membangun itu Untuk pesantren Pesantren saya Targetnya Tujuh tahun saya didik Setara dengan Tamatan Al-Azhar Ini target saya Yang saya terima adalah Selepas Sekolah rendah Saya terima Hafizul Quran Dalam satu tahun Dua tahun Paling lama Hafizul Quran 30 juzuh Baru ilmunya Ilmu syar'inya Ini saya kejarkan Padahal sudah sedekat ini Ya Prinsip saya Sukses tidak sukses Berhasil tidak berhasil Sampai tidak sampai Itu urusan Allah SWT Saya sekarang boleh buat Sekarang dibuat Apapun yang boleh dibuat Yang baik-baik Setidak-tidaknya Inilah jawabanku Di hadapan Allah nanti Ya Allah Aku telah memulai Ya Allah Aku telah melakukan Dan seluruhnya Saya kebalikan kepada Allah SWT Ya Baik Hamba-hamba Allah Kita juga begitu Apapun hal yang mula Kita nak bangun masjid Bangun saja Jangan sampai Wah udah mau kiamat Ustaz payahlah Bangun masjid lagi Bukan begitu prinsip kita Sepakat semuanya Sepakat Alhamdulillah Baik Mari kita tutup Dengan membaca Doa Kafaratul Majlis Sebentar Tanda besar kiamat Yang ketujuh Apa tadi Angin lembut Sejuk Berbau wangi Kesturi Wangi Kesturi Adalah bau angin surga Dan parfum kesukaan Rasulullah adalah Kesturi Saya bawa Kesturi ini Sebagai salah satu Ikhtiar saya Menghidupkan Sunnah Rasulullah Kesturi ini adalah Bibit asli Daripada India Dan sudah kita Ruqyah Dengan ayat Al-Quran Dan doa-doa Siapapun yang mengalami Gangguan jin Dari syaitan Insyaallah Dengan memakai ini Mudah-mudahan jin dan syaitannya Allah hilangkan dari tubuhnya Dan di dalam ini Ada sunnah Di dalam ini Ada infak Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan untuk Zulkifri Muhammad Ali Atau tim Tapi memang betul-betul Untuk agama Allah Dapatkanlah kesturi ini Di luar sana lengkap Niatkan sekaligus Menghidupkan sunnah Mengusir jin dan syaitan Mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Mendatangkan khusyuk Dan juga sekaligus infak di jalan Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Berdemikian saja dari saya Mari kita sama-sama baca Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bapak Besok pagi Pembahasan saya Tentang Imam Mahdi Kalau ingin bergabung Silahkan Di mana tempatnya besok? Surah Bangi Perdana Surah Bangi Perdana Besok subuh insyaAllah Tentang Imam Al-Mahdi Ya Agar keimanan ibu bapak Semakin sempurna Al-Mahdi terlebih dahulu Muncul baru Dajjal Nah kita ingin pelajari Tentang Al-Mahdi ini Agar Keyakinan kita Semakin sempurna Wa billahi taufiq wal hidayah Yang benar Hanyalah Allah dan Rasulnya Yang salah adalah diri Hamba Allah yang bicara Dan Allah Rasulnya Berlepas diri Setiap kesalahan yang dilakukan Dari makhluk-makhluknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya